Dia di belakangmu. Dao Lord 9 Alam memandang Feng Hao dengan curiga. Bagaimana mungkin, namun saat dia berbalik, dia melihat Juyi berdiri tepat di depannya. Yi Yi, ini benar-benar kamu. Dao Lord 9 Realms menganggap hal ini sulit dipercaya. Bagaimana Juyi bisa muncul dalam sekejap? Bagaimanapun, kultivasinya tidak cukup tinggi untuk menyembunyikan kehadirannya di hadapannya. Juyi tersenyum dan mengangguk. Ini aku. Ketika dia berada di alam semesta angin, dia melihat betapa khawatir dan prihatinnya ayah baptisnya, Dao Lord 9 Alam, terhadapnya. Saat itu, Juyi sangat tersentuh. Dia telah menderita selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai orang yang tidak menyenangkan. Dia tidak menyangka setelah bertemu Feng Hao, semua ketidakbahagiaannya akan hilang. Panennya penuh rasa syukur. Tidak, kultivasimu tidak meningkat banyak. Bagaimana kamu melakukan ini? Dao Lord 9 Alam bertanya. Juyi tersenyum pahit. Aku ingin melakukan ini, tapi sayangnya, aku tidak memiliki kemampuan. Ini semua ulah Feng Hao. Feng Hao. Pandangan Dao Lord 9 Alam tertuju pada Feng Hao, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Feng Hao memanggil empat kerangka abadi kuno, Naga Iblis, Xiao Kiyu, Xiao Hei, Sun Wukong, dan yang lainnya. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Dao Lord 9 Alam tercengang ketika dia melihat begitu banyak orang tiba-tiba muncul di alam abadinya. Dan ada empat kerangka di antara mereka. Juga, mereka tampaknya belum mencapai level keabadian emas. Mereka. Dao Lord 9 Realms menganggap hal ini sulit dipercaya. Pada saat ini, empat kerangka abadi kuno bergetar. Kehadiran yang begitu familiar, aku tidak menyangka alam abadi begitu indah. Naga Iblis itu bergumam, sebenarnya, alam abadi sudah hampir lenyap saat itu, tetapi permaisurimu terlalu galak dan memaksa kami kembali. Dao Lord 9 Alam membeku ketika dia mendengar percakapan antara empat kerangka dan Naga Iblis botak. Kalian berempat adalah makhluk abadi terkutuk dari klan abadi kuno. Keempat kerangka itu memandang Dao Lord 9 Alam dengan heran. Kamu kenal kami. Ada catatan tentang permaisuri di dunia abadi emas. Kebanyakan dewa mistik di levelku mengetahui periode sejarah itu. Kalau tidak, mengapa ada jalan Iblis abadi? Dao Lord 9 Alam terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat perlombaan pengabdian abadi-abadi lagi. Namun, dia merasa itu bukanlah poin utamanya. Intinya adalah, bagaimana mereka muncul di alam abadi dari 9 alam. Dao Monarch 9 Realms bertanya, Tetapi mengapa kalian berada di alam abadi saya? Suara mendesing. Suara mendesing. Empat kerangka abadi kuno memandang Feng Hao. Dao Lord 9 Alam menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti sekarang. Feng Hao lah yang membawamu ke sini. Feng Hao tahu bahwa Dao Monarch 9 Realms memiliki banyak pertanyaan, dan kebetulan dia ingin mengatakan sesuatu kepada Dao Monarch 9 Realms. Karena itu, dia berkata, Jika Anda merasa nyaman, Dao Monarch, bisakah Anda mengikuti saya ke suatu tempat? Petik 2. Memang nyaman, tapi kemana kita akan pergi? Begitu Dao Monarch 9 Realms mengatakan itu, Feng Hao membawa Dao Monarch 9 Realms ke Win Universe dengan sebuah pemikiran. Dengan tingkat kultifasi Feng Hao saat ini, dia bisa mengambil Dao Monarch 9 Realms karena dia hampir mencapai Mystic Immortal Realm. Di alam yang sama, selama mereka tidak melakukan perlawanan dengan kekerasan, dia pada dasarnya bisa membawa mereka ke alam semesta angin. Dao Monarch 9 Realms menyadari bahwa dunia ini terlalu aneh. Itu sangat sunyi hingga menakutkan. Yang lebih sulit dipercaya adalah tidak ada Ki Abadi sama sekali. Itu adalah kekuatan yang benar-benar berbeda dari Immortal Ki dan dia tidak bisa menyerapnya. Kemudian, Feng Hao muncul di samping Dao Monarch 9 Realms seperti embusan angin. Dao Monarch 9 Realms mundur beberapa langkah dan ekspresinya sedikit berubah. Baru kemudian dia menyadari bahwa Feng Hao tampak berbeda. Feng Hao berkata, Dao Monarch, sekarang kamu bisa mengerti mengapa Juyi dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Dao Monarch 9 Realms bukanlah orang bodoh. Tentu saja, dia tahu tempat apa ini dan dia kurang lebih mengerti mengapa budidaya Feng Hao meningkat begitu cepat. Saya tidak hanya mengerti, tetapi saya juga merasa bahwa Anda memulihkan kultifasi Anda begitu cepat. Dao Monarch 9 Realms kemudian memandang Feng Hao dan berkata, Duniamu sangat sempurna. Tiba-tiba aku merasa beruntung karena kamu tidak menjadi murid pribadiku saat itu. Feng Hao tercengang. Mengapa? Saya tidak bisa menerimanya. Dao Monarch 9 Alam menghela nafas. Setiap orang memiliki harga diri masing-masing, tetapi Feng Hao adalah tipe orang yang sangat bangga sehingga dia tidak menonjolkan diri. Dia jelas kuat tetapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertindak seperti murid biasa dari 9 Alam-Alam abadi. Ini terlalu low profile. Kamu berlebihan. Feng Hao tersenyum dan kemudian memandangi pohon kuno yang mengjulang tinggi di ujung dunia dan berkata, Jika saya pergi ke Alam Abadi Mistik, maukah Anda ikut dengan saya? Kita bisa saling menjaga. Dao Monarch 9 Realms tersenyum pahit. Aku tahu kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Pasti karena ini. Alam Abadi Mistik terlalu kecil, tapi... Dao Monarch 9 Realms tidak menyelesaikan kalimatnya dan menghela nafas pelan. Feng Hao tahu bahwa kata-kata Dao Monarch 9 Realms berarti dia ingin pergi ke Alam Abadi Mistik bersamanya. Hanya saja dia memiliki keterikatan pada Alam Abadi emas. Sebenarnya, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dilepaskan. Itu tergantung apakah Anda bersedia melepaskannya, kata Feng Hao. Aku tahu, tapi menyaksikan 9 Alam Abadi tumbuh sedikit demi sedikit di tanganku seperti melihat anakku sendiri tumbuh besar. Saya tidak punya anak dalam hidup saya dan akhirnya memiliki sesuatu untuk diandalkan. Saya khawatir saya benar-benar harus pergi sekarang. Dao Monarch 9 Realms diam-diam menyeka air matanya. Namun, di Alam Semesta Angin, Feng Hao mengetahui gerakan sekecil apapun, apalagi Dao Monarch 9 Realms menyeka air matanya. Kemudian, Feng Hao meninggalkan Alam Semesta Angin bersama Dao Monarch 9 Realms. Ketika dia muncul di Alam Abadi emas lagi, dia menemukan bahwa Goku, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian telah memilih tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Namun, saat ini, mereka semua menemui beberapa masalah. Yaitu, pemilik asli Pavilion Abadi, banyak murid Dao Monarch 9 Alam, melihat Goku dan yang lainnya merampok Pavilion Abadi mereka. Tentu saja mereka tidak akan melakukannya, jadi mereka memaksa Goku dan Raja Iblis Banteng mundur. Raja Iblis Banteng diintimidasi, jadi dia berlari ke arah Feng Hao dengan wajah sedih dan berkata dengan sedih, Kaisar Angin, mereka menindas kita. Wajah Feng Hao menjadi gelap, dan dia berkata, kamu berhak merampok Pavilion Abadi mereka. Ini bukan tempat yang ingin kami tinggali. Raja Iblis Banteng tercengang. Goku dan Yang Jian hanya bisa tersipu malu. Ternyata tata kerama mereka memang agak jelek. Tapi Raja Iblis Banteng menganggup dengan serius saat ini dan berkata, Baiklah, tunggu sampai kita pergi ke tempat yang ingin kita tinggali, baru kita akan merampoknya. Feng Hao Feng Hao berpikir dalam hati, apakah itu yang dia katakan tadi? Dao Monarch 9 Realms mengelus janggutnya dan tertawa ringan, lalu berkata, seperti kata pepatah, mereka yang datang dari jauh adalah tamu. Mengapa banyak murid di Jalan Iblis Abadi pergi ke Alam Abadi, dan Pavilion Abadi itu untuk sementara kosong? 3.762 Dao Lord 9 Alam jelas tercengang ketika mendengar kata-kata Feng Hao. Naik ke Alam Abadi mistik. Itu adalah impian Dewa Emas yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tujuan yang akan mereka perjuangkan. Mengapa kedengarannya begitu sederhana bagi Feng Hao? Kalau begitu aku akan meminta teman lamaku menghitung hari baik bagi kita untuk naik. Dao Lord 9 Alam sekarang menganggap Feng Hao sebagai seseorang yang setingkat dengannya. Faktanya, dia bahkan sedikit lebih tinggi. Feng Hao tidak menyangka Dao Lord 9 Alam begitu istimewa. Berpikir bahwa itu mungkin kebiasaan generasi Dewa Emas yang lebih tua, dia mengangguk. Tentu. Dao Lord 9 Alam tersenyum. Dia tiba-tiba merasa bahwa Feng Hao adalah tipe orang yang sama dengannya. Tertentu. Dao Lord 9 Alam segera meninggalkan Alam Abadi. Adapun. Kepada siapa Alam Abadi akan diserahkan setelah dia dan Feng Hao naik ke Alam Abadi mistik, dia sudah menerimanya. Adalah baik bagi semua orang untuk menggambar sedotan bersama-sama. Adil. Feng Hao tinggal di Soaring Feather Immortal Pavilion untuk sementara waktu. Memilih hari baik untuk kenaikannya hanya akan menundanya selama beberapa hari. Selain itu, Goku, Raja Iblis Banteng, Yang Jian dan yang lainnya semuanya menunjukkan gejala keracunan ketika mereka pertama kali datang ke Alam Abadi emas dan mulai berkultivasi. Itu adalah reaksi yang sama yang dialami manusia biasa ketika mereka dimabukkan dengan oksigen. Mereka belum pernah menyerap Ki Abadi yang begitu murni dan padat sebelumnya dan sel-sel mereka tidak dapat bereaksi sejenak. Setelah perlahan-lahan terbiasa, mereka semua bertanya-tanya apakah Alam Abadi adalah tempat bagi manusia. Bahkan Ki Abadi pun kabur. Jika mereka menyerapnya terlalu lama, titik akupuntur mereka mungkin akan tersumbat dan mustahil bagi mereka untuk menerobos. Pada saat ini, mereka mulai mendambakan dunia abadi mistik yang disebutkan Feng Hao. Ki Abadi di dunia abadi emas sudah sangat padat. Jika mereka pergi ke dunia abadi mistik, bukankah mereka akan diledakkan oleh Ki Abadi? Daolord Sembilan Alam menemukan teman lamanya rahasia surgawi Daolord. Keduanya duduk bersila di puncak Alam Abadi dengan kura-kura batu di depan mereka. Ini adalah harta karun yang digunakan rahasia surgawi Daolord untuk menyimpulkan rahasia surgawi. Itu telah ada di puncak ini sejak zaman kuno dan Daolord rahasia surgawi secara tidak sengaja menemukan kura-kura batu ini, oleh karena itu Alam Abadi rahasia surgawi. Mengapa kamu begitu terburu-buru mencariku? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Teman lama, apakah sesuatu terjadi padamu? Rahasia Daolord Heaven tertawa pelan. Dao Monark sembilan kali lipat menghela nafas. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada seorang teman lama. Rahasia surgawi Daolord tertegun sejenak sebelum berseru. Kamu ingin naik ke dunia abadi mistik. Dan Daolord Sembilan Alam tahu bahwa teman lamanya pasti seperti itu karena mereka pernah sepakat untuk menjaga dunia abadi emas bersama dan mendiskusikan Dao bersama. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan. Kami sepakat untuk menjaga alam abadi emas bersama-sama, tetapi Anda diam-diam ingin naik. Dan tiba-tiba, Rahasia surgawi Daolord berdiri dan memandangi laut awan alam abadi dengan tangan di belakang punggungnya. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir seperti ini? Apakah kamu ingat ketika aku memberitahumu bahwa aku memiliki seorang putri angkat dan seorang murid yang sangat kuat? Kata Daolord Sembilan Alam. Feng Hao. Rahasia surgawi Daolord tercengang. Jadi alasan teman lamanya naik adalah karena putri baptisnya dan Feng Hao. Tidak mungkin. Daolord Sembilan Alam mengangguk. Itu benar, Feng Hao. Aku berencana untuk mengikutinya ke dunia abadi mistik agar kita bisa saling menjaga. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Rahasia surgawi Daolord tercengang ketika dia mendengar kata-kata Daolord Sembilan Alam. Murid dari Trio Sembilan Alam, Feng Hao, saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan sangat terkenal di Zenit Major sehingga semua makhluk abadi tahu tentang dia. Tapi tidak peduli apa, Feng Hao masih jauh dari naik ke dunia abadi mistik, bukan? He he. Daolord Nine Realms berkata dengan bangga, kamu tidak tahu. Ketika aku pertama kali melihatnya, aku tahu bahwa dia pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Ternyata aku memiliki mata yang bagus. Pada titik ini, Daolord Sembilan Alam melanjutkan, saya disini kali ini untuk mencari Anda untuk meramal hari baik untuk kenaikan saya. He he. Mulut Daolord Heavenly Secret berkedut saat dia berkata dengan suara rendah, kamu serius. Berapa tingkat kultifasi muridmu sekarang? Dia sebenarnya ingin naik ke dunia abadi mistik. Dan apa maksudmu dengan merawatnya? Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini. Feng Hao mungkin telah melampauiku sekarang. Selain itu, dia memperoleh banyak hal dari perjalanan ke jalan iblis abadi ini. Dia memperoleh labu pemurnian iblis. Dan juga menaklukkan naga iblis tertinggi. Ketika Daolord Sembilan Alam selesai berbicara, dia tampak seperti Feng Hao, ekspresinya penuh dengan rasa puas diri. Rahasia surgawi Daolord terasa seperti disambar petir. Apa yang ajaib tentang itu? Kamu akan tahu setelah kamu melakukan ramalan, Daolord Nine Realms terkekeh. Baiklah. Tetapi jika Anda naik, apa yang akan terjadi dengan alam abadi Sembilan Alam? Rahasia surgawi Daolord baru saja meletakkan tangannya di atas cangkang kura-kura batu ketika dia memikirkan masalah ini. Daolord Nine Realms berkata, undian banyak. Rahasia surgawi Daolord. Apakah ada hal yang disengaja? Tapi, rahasia surgawi Daolord sangat mengenal teman lamanya. Dia benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Pada saat ini, ketika kekuatan abadi rahasia surgawi Daolord mengalir masuk, tanda emas muncul di antara alisnya, seperti mata surgawi yang telah terbuka. Mata surgawi memancarkan cahaya kemasan, yang mengalir seperti darah ke celah-celah batu cangkang kura-kura. Desir. Kemudian, kura-kura batu itu tampak hidup kembali. Diagram cangkang kura-kura di belakangnya naik ke udara dan berubah menjadi diagram kotak, seolah-olah terhubung dengan rahasia surgawi yang misterius. Rahasia surgawi Daolord menutup matanya, perasaan ilahi berkeliaran di diagram grid. Lalu, dia tiba-tiba membuka matanya. Seketika, cahaya kemasan menghilang, dan sederet kata emas muncul di belakang kura-kura batu. Rahasia surgawi tidak dapat diungkapkan. Rahasia surgawi tidak dapat diungkapkan. Tubuh Daolord rahasia surgawi bergetar. Setelah beberapa saat linglung, dia melihat teman lamanya, sembilan alam. Sepertinya kamu benar. Feng Hao. Bukan dewa emas biasa. Ramalan tidak berhasil padanya. Tapi kamu bisa naik kapan saja. Kamu hanya akan beruntung jika mengikutinya. Mendesah. Rahasia surgawi Daolord menghela nafas. Dia tiba-tiba merasa sedikit iri pada teman lamanya karena bisa mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Hanya kaisar abadi yang bisa disembunyikan oleh rahasia surgawi. Orang seperti itu ditakdirkan menjadi legenda. Daolord Nine Realms tertawa dan berkata, Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Aku akan kembali dan bersiap. Rahasia surgawi Daolord terkejut melihat teman lamanya pergi begitu saja. Apakah dia tidak lagi berguna bagi mereka? Tapi, melihat teman lamanya mulai mengejar sesuatu lagi, Daolord Heavenly Secret mendoakan yang terbaik untuknya dari lubuk hatinya. Sebagai makhluk abadi, sulit untuk bertemu belahan jiwa. Jika aku tidak bisa melupakannya di masa depan, aku akan pergi ke dunia abadi mistik untuk mencarimu. Rahasia surgawi Daolord berdiri di atas lautan awan dengan tangan di belakang punggung. Melihat wajah bahagia Daolord Nine Realms, bibirnya membentuk senyuman. Setelah Daolord Sembilan Alam kembali ke Alam Abadi Sembilan Alam, dia segera mengeluarkan perintah mobilisasi. Semua murid di Alam Abadi harus kembali dalam waktu dua jam. Alam Abadi akan mengumumkan peristiwa besar. 3.763 Dengan tanda abadi dari Daolord Sembilan Alam, semua murid abadi emas yang menjalankan misi Alam Abadi atau pelatihan di luar bergegas kembali. Tidak peduli seberapa sibuknya dia, dia harus berhenti. Ini adalah perintah abadi tertinggi yang bisa diperintahkan oleh Daolord Alam Abadi. Tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Daolord Sembilan Alam sedang menunggu para murid Alam Abadi berkumpul di Pulau Abadi yang mengambang di Alam Abadi. Di alun-alun besar ini, semua murid di Alam Abadi telah mengambil tempat mereka. Pada saat ini, mereka dengan penasaran melihat sekelompok orang di samping Daolord. Kelompok orang ini memberi mereka perasaan yang tak terlukiskan. Tingginya tidak sama, dan terlihat aneh. Bahkan ada dua binatang abadi. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada empat kerangkah hitam berdiri di sana. Tubuhnya memancarkan aura iblis hitam. Apa itu tadi? Ini adalah dunia abadi emas. Bagaimana iblis ini bisa sampai di sini? Dan itu harus muncul di Alam Abadi mereka. Selain itu, sepertinya tidak ada satupun Daolord dari sembilan Alam yang memberikan tanggapan apapun. Sun Wukong relatif kurus, raja iblis banteng tinggi dan kuat, yang jian memiliki mata vertikal di antara alisnya, naga mistik botak, dan ada pola setan di kepalanya. Singkatnya, tidak satupun dari mereka terlihat normal. Para murid Alam Abadi saling berbisik. Tentu saja, Feng Hao dan Juyi saling kenal. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak menebak apakah posisi Dao Monark akan diteruskan ke Feng Hao atau Juyi. Beberapa murid veteran mulai merasa kesal. Dari waktu ke waktu, mereka akan mendengus dan mengatakan bahwa Feng Hao dan Juyi tidak pernah menjalankan misi apapun, jadi mengapa posisi Daolord harus diserahkan kepada mereka. Melihat sekelompok murid Golden Immortal di bawah mulai membuat keributan, Daolord Sembilan Alam memelototi mereka dan seketika, semua orang terdiam. Pada saat ini, para murid abadi emas yang sedang menjalankan misi atau pelatihan kembali satu demi satu. Ketika mereka melihat Feng Hao, Goku, dan yang lainnya, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan para murid itu. Ketika Dao Monark Nine Realms memindai area tersebut dengan kekuatan abadi dan memastikan bahwa ada hampir seribu murid yang hadir, dia bersiap untuk memberitahu mereka tentang kenaikan mereka yang akan datang. Namun, Daolord Nginelens tiba-tiba teringat pada Mo King Chen. Jadi dia menggunakan kemampuan sucinya untuk mengintip ke dunia fana. Karena Mo King Chen adalah murid alam abadi, Daolord Nginelens telah meninggalkan jejak padanya. Dia dengan mudah melihat Mo King Chen. Daolord dari Sembilan Alam benar-benar tercengang. Petik dua tanda tanya 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 petik dua. Dia menyadari bahwa Mo King Chen berada di kandang babi di dunia fana, berjuang untuk mendapatkan makanan dengan anak babi lainnya. Ini adalah kehendak Tuhan. Penguasa Dao dari Sembilan Alam mau tidak mau merasa sedikit sedih. Di masa lalu, dia sangat memikirkan Mo King Chen. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dosa Mo King Chen tidak terlalu berat dan dia tidak akan jatuh ke jalur binatang buas bahkan jika dia diturunkan ke alam fana. Siapa yang mengira bahwa itu sebenarnya adalah Bis Dao? Adapun Mo King Chen, dia merasa sangat sedih. Siapa yang menyangka hembusan angin akan bertiup saat dia turun ke dunia fana, dan akhirnya dia merasuki tubuh babi. Lalu semuanya berakhir. Guru, bolehkah saya tahu mengapa Anda begitu cemas terhadap para murid saat ini? Murid tertua, Dai Mucun, berdiri dan bertanya. Seketika, murid-murid lainnya menoleh untuk menatap Dao Lord Min Realms dengan mata berbinar. Dao Lord Sembilan Alam tersenyum dan berkata, saya telah memutuskan untuk naik ke dunia abadi mistik. Saya telah mengumpulkan kalian semua untuk memutuskan dewa abadi dan dewa Dao yang baru. Wow! Para murid Golden Immortal menjadi gempar. Beberapa dari mereka bahkan berlutut di tanah dan menangis. Mereka yang tidak menangis, hanya sedikit air liur. Untuk sesaat, suasana sedih memenuhi seluruh pulau terapung. Bahkan Dao Lord Sembilan Alam pun terpengaruh. Matanya sedikit memerah. Dewa emas ini semuanya adalah murid yang dia pelihara secara pribadi. Dia masih merasa sedikit enggan. Dai Mucun adalah orang yang paling emosional saat ini. Sebagai kakak laki-laki tertua, dia berpikir bahwa posisi Dao Lord pasti akan menjadi miliknya. Tapi dia juga sedikit khawatir. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tetapi jika beban itu benar-benar ada pada dirinya, dia akan dengan enggan menerimanya. Murid lainnya juga ingin memperjuangkan posisi Dao Lord. Lagi pula, begitu mereka menjadi Dao Lord, mereka akan bisa mendapatkan sumber daya terbaik di dunia abadi emas. Mereka juga memiliki hak untuk berbicara tentang banyak masalah besar di dunia abadi emas. Bahkan jika mereka tidak cukup kuat, dengan bantuan susunan alam abadi, mereka tidak akan takut pada Dao Lord dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Untuk sesaat, semua murid merasakan nafas mereka menjadi berat. Pada saat ini, Daimucun menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, apakah Anda sudah memikirkan calon? Desir. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Daimucun. Saat ini, mereka merasa kakak tertua mereka, Daimucun, telah tercerahkan. Mungkinkah guru telah mencerahkan Daimucun? Dao Lord sembilan alam tersenyum sedikit. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak ingin menjadi murid Dao Lord bukanlah murid yang baik. Sebagai tanggapan, dia mengelus jenggotnya dan terkekeh. Aku sedang memikirkan calon. Dengan mengatakan itu, tatapan Dao Lord sembilan alam tertuju pada Feng Hao dan Juyi. Feng Hao tercengang. Apa yang dilakukan Dao Lord sembilan alam? Apa dia tidak tahu kalau dia dan Juyi akan naik bersama? Ketika murid-murid lain melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar. Beberapa murid langsung berdiri untuk memprotes. Feng Hao dan Juyi masih belum berpengalaman. Saya khawatir mereka tidak akan mampu meyakinkan masa. Murid-murid lainnya menimpali satu demi satu. Oh. Dao Lord sembilan alam mengerutkan kening. Kekuatan surgawi turun, menyebabkan para murid abadi emas buru-buru mengecilkan kepala mereka. Kapan saya mengatakan bahwa posisi Dao Lord akan diserahkan kepada Feng Hao dan Juyi? Terlebih lagi, mereka mungkin tidak tertarik. Dao Lord sembilan alam kemudian berkata dengan serius, kenaikan guru ke dunia abadi mistik kali ini adalah untuk naik bersama dengan Feng Hao sehingga kita bisa saling menjaga. Berdengung. Apa? Sial. Seketika, terjadi keributan di pulau abadi terapung. Para murid golden immortal merasakan kepala mereka berdengung seolah-olah mereka disambar petir. Apa? Apa yang sedang terjadi? Feng, Feng Hao naik ke dunia abadi mistik. Apakah kamu bercanda? Itu, itu tidak mungkin. Semua murid tercengang. Ketika Feng Hao pertama kali memasuki alam abadi, tingkat budidayanya tampaknya tidak tinggi. Tapi setelah waktu sesingkat itu, Feng Hao benar-benar bisa naik ke dunia abadi mistik. Untuk naik ke dunia abadi mistik, seseorang setidaknya harus menjadi Dewa Dao. Menurut Dao Lord Sembilan Alam, mereka bisa menjaga satu sama lain. Dengan kata lain, tingkat budidaya Feng Hao sama dengan tuan mereka. Itu terlalu menakutkan. Di sampingnya, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sembilan alam tak terkekang ini benar-benar tidak memberinya kesempatan untuk tetap bersikap low profile. Pulau terapung itu kemudian menjadi sunyi senyap. Dao Lord Sembilan Alam lalu berkata, Oleh karena itu, posisi Dao Lord akan dipilih di antara kalian. Fiuh! Pada saat ini, semua murid Golden Immortal menghela nafas lega. Mereka ketakutan konyol tadi. Feng Hao bisa naik ke dunia abadi mistik setelah kembali dari jalan iblis abadi. Ketika mereka menjadi Dao Lord dan pergi ke jalan iblis abadi, bukankah mereka tak terkalahkan? Dai Mucun merasa bahwa Dao Lord Sembilan Alam akan memilihnya dan berkata dengan penuh semangat, Guru, tolong beritahu kami. Pada saat ini, Dao Lord Sembilan Alam melambaikan tangannya dan seketika sebuah kuali perunggu persegi muncul di pulau terapung. Ada ratusan token Dao Lord di kuali perunggu. Ini, ini disengaja. 3.764 Kalian semua adalah muridku yang paling menonjol. Oleh karena itu, aku hanya bisa tidak memihak dan mengandalkan peluang kalian sendiri. Setelah Dao Lord Sembilan Alam mengatakan itu, tatapan para murid tertuju pada tripod perunggu di pulau terapung. Apakah mereka akan mengundi? Dao Lord Nine Realms bertanya-tanya apakah keputusan ini terlalu terburu-buru. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia akan naik ke dunia abadi mistik bersama Feng Hao, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke alam abadi di masa depan. Tidak peduli murid mana yang diberikan. Bahkan jika muridnya benar-benar tidak berguna di masa depan, murid itu telah hilang. Lagipula dia tidak akan tahu. Dai Mucun bertanya lagi, Guru, haruskah kita membiarkan saudara-saudara kita mengambil undian? Siapapun yang mendapatkan kenang-kenangan Dao Lord yang asli akan mewarisi jubah guru. Dao Lord Sembilan Alam mengangguk. Suara mendesing. Terjadi keributan di antara kerumunan. Semua murid merasakan gigi mereka sakit. Metode pewarisan ini terlalu disengaja. Dao Lord Nine Realms berkata dengan serius, Menurut peringkatmu, dimulai dari kakak tertua Dai Mucun. Dai Mucun mengangguk. Iya. Dai Mucun menarik napas dalam-dalam. Sebagai kakak tertua, Dia merasa bahwa guru melakukan ini agar murid-murid lainnya dapat melihatnya. Tujuannya adalah untuk memberitahu semua orang bahwa itu adil. Faktanya, guru pasti telah melakukan sesuatu pada tripod perunggu untuk melepaskannya terlebih dahulu. Dia pasti akan berhasil pada percobaan pertamanya. Dai Mucun merogoh tripod perunggu dan mengaduknya, Mencoba menemukan kenang-kenangan yang berbeda. Dia berharap kenang-kenangan itu istimewa, Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berbeda setelah diaduk dalam waktu lama. Ini. Dai Mucun sedikit tercengang. Apakah guru benar-benar akan meratakan semangkuk air ini? Dao Lord Sembilan Alam mengerutkan kening ketika dia melihat Dai Mucun masih ragu setelah sekian lama. Sudah waktunya. Dai Mucun buru-buru mengambil segenggam dan mengeluarkan selembar kertas emas. Namun, murid kedua naik dan mengeluarkan selembar kertas emas. Ketiga. Yang keempat. Selain Feng Hao dan Juyi, semua murid alam abadi lainnya telah selesai menggambar. Pada saat itu, Dao Lord Sembilan Alam tersenyum kepada para murid dan berkata, Buka kertas emasmu. Murid-murid dengan tulisan, Sembilan Alam, tertulis di atasnya, berdiri di depanku. Desir. Desir. Satu demi satu, para murid abadi emas buru-buru membuka kertas foil emas. Pada saat-saat terakhir, kecepatan semua orang sangat lambat. Mereka semua menantikan untuk melihat kata-kata, Sembilan Alam, muncul di daun emas mereka. Namun segera, desahan kecewa yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Akhirnya, seorang murid muda dengan lemah mengangkat tangannya dan berbisik, itu. Dia ada di sini bersamaku. Feng Hao juga ingin tahu tentang siapakah penguasa Dao baru dari alam abadi Sembilan Alam. Ketika dia melihat orang itu, Feng Hao tercengang. Murid itu sepertinya adalah orang yang datang untuk memberinya sesuatu ketika dia pertama kali datang ke alam abadi Sembilan Alam. Statusnya di alam surgawi tidak tinggi, kalau tidak, dia tidak akan menjadi pesuruh. Namun, pria kecil tanpa prestise di alam abadi inilah yang telah mendapatkan tanda Sembilan Alam. Untuk sesaat, semua Dewa Emas tercengang. Dao Monark dari Sembilan Alam juga tercengang. Jelas, dia tidak menyangka token itu akan jatuh ke tangan para murid di bawah. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu bagus. Mulai sekarang, alam abadi Sembilan Alam ada di tanganmu. Iya. Tidak peduli betapa engganya para murid, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Bahkan noob seperti itu telah mendapatkan tokennya, tetapi mereka tidak bisa. Pada akhirnya, Raja Dao dari Sembilan Alam secara langsung meneruskan pembukaan dan penutupan formasi susunan alam abadi Sembilan Alam kepada murid itu melalui pencerahan. Feng Hao dan Juyi menyaksikan semuanya sebagai pengamat. Tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas alam abadi Sembilan Alam, itu tidak ada hubungannya dengan mereka mulai sekarang. Selain itu, tanpa Raja Dao dari Sembilan Alam, mereka tidak memiliki perasaan terhadap sesama dewa abadi. Awalnya tidak ada komunikasi. Sekarang Dao Monark dari Sembilan Alam akan naik ke alam abadi mistik bersama mereka, tidak ada gunanya tinggal di alam abadi Sembilan Alam. Feng Hao memandang Raja Dao dari Sembilan Alam. Dao Monark, apakah kamu sudah menghitung hari-hari baik? Teman lamaku berkata bahwa itu semua adalah hari baik. Hari apapun baik-baik saja. Dao Monark dari Sembilan Alam tersenyum. Feng Hao memikirkannya dan berkata, Dao Monark, apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya? Ya, aku sudah menceritakan segalanya pada pemuda itu. Aku benar-benar tidak tahu apakah keputusanku terlalu terburu-buru. Dao Monark dari Sembilan Alam kurang lebih sedikit khawatir. Awalnya, dia mengira salah satu murid yang sangat diharapkan Dai Mucun akan berhasil. Siapa yang tahu bahwa tidak satupun dari mereka akan berhasil? Sebaliknya, seorang murid tanpa nama telah menjadi Dao Lord baru. Feng Hao tersenyum. Ini adalah kehendak surga. Mungkinkah alam abadi akan berkembang di tangannya di masa depan? Haha. Dao Monark dari Sembilan Alam tersenyum dan mengelus jenggotnya. Itu tentu saja yang terbaik. Saat Feng Hao hendak memberitahu Raja Dao dari Sembilan Alam bahwa dia akan naik ke alam abadi mistik dalam dua hari ke depan, sebuah tekanan tiba-tiba datang dari atas alam abadi. Tekanan itu mencekik para murid alam abadi. Bahkan Feng Hao dan Raja Dao dari Sembilan Alam merasakan tekanan. Kaisar Abadi Matahari Hijau. Feng Hao bergumam pelan. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa orang itu. Raja Dao dari Sembilan Alam berkata, Kaisar Abadi Matahari Hijau kemungkinan besar ada di sini untuk labu pemurnian iblis. Iya. Feng Hao mengangguk sambil berpikir. Sebelumnya, ketika dia kembali ke Zenith Heaven dari jalur iblis abadi, Kaisar Abadi Grinsun bertanya apakah dia bisa meminjamnya. Namun, Feng Hao tahu betul bahwa pinjaman ini pasti tidak dapat dikembalikan, jadi dia langsung menolaknya. Meskipun Kaisar Abadi Matahari Hijau tidak banyak bicara pada saat itu, bagaimana mungkin Feng Hao tidak tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Awalnya, Feng Hao ingin naik ke alam abadi mistik sesegera mungkin karena dia tidak ingin berurusan dengan Kaisar Abadi Matahari Hijau untuk saat ini. Pada saat itu, sosok yang tidak terpengaruh oleh susunan alam abadi muncul tepat di atas alam abadi Sembilan Alam. Kaisar Abadi Matahari Hijau mengenakan pakaian berwarna hijau dan tampak setampan batu giyok. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung seolah-olah dia adalah langit dan bumi. Mengapa begitu hidup? Saya merasakan perubahan di alam abadi Anda dan secara khusus datang untuk melihatnya. Apa yang terjadi? Kaisar Abadi Matahari Hijau tersenyum pada Raja Dao dari Sembilan Alam dan Feng Hao. Dao Monark dari Sembilan Alam melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Kaisar Abadi, Sembilan Alam telah berada di alam abadi emas selama bertahun-tahun. Sekarang saya tiba-tiba ingin mengejar alam yang lebih tinggi, saya berencana untuk naik, jadi saya memanggil para murid ke sini untuk mengatur beberapa masalah. Terima kasih atas perhatian Anda. Keprihatinan, Kaisar Abadi. Kaisar Abadi Grinsun mengangkat alisnya. Naik ke alam abadi mistik. Kamu agak ceroboh. Anda berdiri di puncak alam abadi emas, tetapi jika Anda pergi ke alam abadi mistik, Anda hanya akan menjadi dewa mistik biasa. Bisakah Anda menanggung perbedaan seperti itu? Dao Monark dari Sembilan Alam terkekeh. Karena aku berencana untuk naik, tentu saja aku mempertimbangkan. 3765 Terkejut, Feng Hao mengangguk. Kamu terlalu baik, Kaisar Abadi. Feng Hao tidak menyangkalnya. Dia ingin tahu mengapa Kaisar Abadi King yang datang. Hebat, senang sekali menjadi Dao Lord. Kaisar Abadi King yang melambaikan tangannya dan pil abadi emas muncul di telapak tangannya. Aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu sebagai hadiah ucapan selamat, jadi ambillah pil pencetak roh Sembilan Revolusi ini. Desir Kaisar Abadi King yang menjentikan jarinya dan pil itu mendarat di tangan Feng Hao. Dewa Emas di Alam Abadi Sembilan Alam terkejut. Pil pencetak roh Sembilan Revolusi adalah pil abadi yang sangat berharga. Itu bisa memungkinkan Dewa Emas biasa untuk memiliki budidaya Dewa Emas Sembilan Revolusi atau bahkan konstitusi abadi mistik. Itu juga merupakan pil yang sangat bagus untuk menyembuhkan luka. Selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa, mereka dapat dihidupkan kembali dengan darah penuh. Aku adalah penguasa Dao Baru dari Alam Abadi Sembilan Alam. Penguasa Dao Baru dari Alam Abadi Sembilan Alam tampak sedih, tetapi karena Tuhannya tidak mengatakan apa-apa, apalagi yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa memandang Feng Hao dengan iri. Kaisar Abadi King yang sangat bermurah hati memberinya pil pencetak roh Sembilan Revolusi. Feng Hao menyingkirkan pil itu, memikirkannya, dan menangkupkan tangannya. Feng Hao berterima kasih kepada Kaisar Abadi atas nama Dao Lord yang baru. Petik dua tanda 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 petik dua. Kaisar Abadi King yang membeku dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Pada saat ini, Feng Hao berkata, Dao Monark sebenarnya bukan aku, tapi orang lain. Aku, akulah penguasa Dao. Murid emas abadi yang memegang token itu menyeringai dan melangkah maju. Dia menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Abadi. Saya Ai Mudi. Salam, Kaisar Abadi. Kaisar Abadi King yang memandang ke arah Dewa Emas pemula yang bisa dia bunuh dengan satu tarikan napas dan tercengang. Jadi alam abadi sembilan alam tidak ingin alam abadi sembilan alam bertahan di alam abadi emas. Apakah bagus untuk menyerahkan posisi itu kepada orang yang tidak dikenal? Dao Lord of the Nine Realms tidak dapat memahami mengapa posisi itu tidak diserahkan kepada Feng Hao. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Feng Hao adalah kandidat yang paling cocok. Kaisar Abadi King yang bahkan ingin Feng Hao mewarisi alam surgawi-surgawi yang menyeluruh. Apakah Kaisar Abadi mempunyai hadiah untukku? Ai Mudi menatap Kaisar Abadi King yang dengan penuh harap. Kaisar Abadi Grinsun mengalami sakit kepala. Dia mengira Dao Monarch adalah Feng Hao, jadi dia memberinya pil untuk menjalin hubungan persahabatan. Tapi dia belum familiar dengan Ruki seperti Ai Mudi. Namun jika dia tidak memberikan hadiah ucapan selamat, bukankah itu akan membuatnya terlihat gagal sebagai Kaisar Abadi? Tapi jika dia memberikannya padanya, itu bukanlah sesuatu yang terlalu murah. Hati Kaisar Abadi Grinsun terasa sakit selama beberapa detik. Kemudian, dia membalik tangannya dan mengeluarkan lencana kristal berbentuk berlian, Aku tidak punya sesuatu yang baik untuk diberikan kepadamu. Tetapi dengan lencana ini, alam abadi sembilan alam akan selamanya ada. Mendesis. Kali ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Kaisar Abadi akan melindungi alam abadi sembilan alam. Ada makna yang lebih dalam-dalam kalimat ini. Jika alam abadi sembilan alam akan binasa tanpa sumber daya, Kaisar Abadi harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya untuk mereka. Untuk mencegah alam abadi binasa. Luar biasa. Feng Hao juga terkejut dengan kata-kata Kaisar Abadi Matahari Hijau. Hadiah ini agak menakutkan. Feng Hao mau tidak mau bertanya-tanya apakah ada kesalahpahaman tentang Kaisar Abadi Matahari Hijau. Mungkin dia benar-benar ingin di Menrevening God hanya untuk melihatnya. Kaisar Abadi Grinsun tersenyum pada Dao Monarch Nine Realms, Kapan Anda berencana untuk naik ke alam abadi yang mendalam? Saya punya banyak teman lama di sana. Jika kamu butuh bantuan, sebutkan saja namaku. Dao Monarch Nine Realms berkata, Kaisar Abadi terlalu sopan. Saya naik bersama Feng Hao kali ini. Saya tidak berpikir akan ada senior abadi yang mendalam yang mengincar kami, pendatang baru. Apa? Kaisar Abadi Grinsun benar-benar terkejut. Dia memandang Feng Hao dengan kaget, kamu. Kamu juga naik. Kaisar Abadi Grinsun merasa seperti sedang dikacaukan. Kedua hadiah ini didasarkan pada premis bahwa Feng Hao akan tinggal di alam abadi sembilan alam. Jika Feng Hao naik, apa gunanya memberikan hal-hal ini? Feng Hao merasa bahwa Kaisar Abadi Matahari Hijau mungkin adalah orang yang baik, jadi dia mengangguk, ya. Kaisar Abadi Matahari Hijau tertegun dan tidak berbicara dalam waktu lama. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mendaki itu bagus. Tapi saya punya permintaan kecil, saya ingin tahu apakah Anda dapat memenuhinya. Bibir Feng Hao melengkung. Dia tahu apa yang diinginkan Kaisar Abadi Matahari Hijau namun tidak menunjukkannya, ada apa, Kaisar Abadi. Pinjam labu pemurnian iblis. Kaisar Abadi Grinsun bertanya penuh harap. Wow, para murid sembilan alam sedang gempar. Baru sekarang mereka tahu bahwa Feng Hao memiliki senjata raja. Tidak heran Kaisar Abadi Matahari Hijau begitu baik hati. Jadi dia ingin menggunakan token dan pil abadi untuk menukar senjata raja. Tidak apa-apa jika dia hanya ingin melihat-lihat. Tetapi jika dia menginginkannya, maka dia benar-benar tidak tahu malu. Senjata raja puluhan ribu kali lebih kuat dari pil pencetak roh sembilan transformasi dan tokennya. Nine Realms Unveterate berkata, saya khawatir itu tidak pantas. Ekspresi Kaisar Abadi Matahari Hijau menjadi gelap tetapi Feng Hao berkata, kamu boleh membiarkan Kaisar Abadi melihat. Kaisar Abadi Grinsun gemetar. Dia benar-benar tercengang. Kembali ke surga yang agung, Feng Hao dengan tegas menolak tawaran itu, tetapi siapa sangka dia benar-benar menyetujuinya sekarang. Kaisar Abadi Grinsun berpikir bahwa ini pasti hadiah yang baru saja dia berikan, menyebabkan citranya di hati Feng Hao melambung tinggi. Senjata Raja Ah Kaisar Abadi Grinsun menggunakan metode pinjaman untuk mendapatkannya dan kemudian menghapus perasaan ilahi Feng Hao darinya. Siapa yang berani menanyainya? Ditambah lagi, dia menggunakan sesuatu untuk ditukar dengan itu. Apakah kamu serius? Kaisar Abadi Grinsun merasa tenggorokannya kering. Feng Hao tidak membuang waktu. Labu pemurnian iblis muncul dari alam semesta angin dan melayang di atas telapak tangan Feng Hao. Feng Hao tersenyum pada Kaisar Abadi Matahari Hijau dan berkata, sungguh senjata raja. Kaisar Abadi, mengapa Anda tidak melihat dan memahami misterinya? Labu pemurnian iblis melayang di hadapan Kaisar Abadi Matahari Hijau, berkilauan dengan energi abadi. Para Dewa Mas Linglung, memikirkan betapa indahnya itu. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Abadi Matahari Hijau melihat senjata raja. Faktanya, sejak hilangnya 10 senjata raja di dunia abadi, tidak ada senjata raja setingkat ini yang muncul. Besar. Kaisar Abadi Matahari Hijau hanya merasakannya dan tidak sanggup berpisah dengannya. Dia menggosok labu pemurnian iblis di telapak tangannya. Tapi saat ini, Kaisar Abadi King yang sedikit tercengang. Mengapa tidak ada perasaan ketuhanan atau perasaan ketuhanan Feng Hao? Bagaimana dia bisa menghapus akal ilahi dan mengambil labu pemurnian iblis untuk dirinya sendiri jika dia tidak dapat menemukannya? Feng Hao tersenyum pada Kaisar Abadi Matahari Hijau dan berkata, Kaisar Abadi, bisakah Anda mengembalikannya kepada saya? He he. Kaisar Abadi Grinsun tertawa datar. Sudah berapa lama, namun, dia agak ragu. Jika dia mengambilnya dengan paksa, bukankah itu terlalu merendahkan martabat? 3766. Kaisar Abadi King yang mengusulkan untuk mengamati pot pemurnian iblis selama setengah hari dan kemudian memandang Feng Hao dengan tenang. Eh! Feng Hao ragu-ragu sejenak. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia akan menolak, dia tersenyum dan berkata, Karena Kaisar Langit telah memberiku dua hadiah besar, jika aku bahkan tidak ingin meminjam waktu Kaisar Langit untuk mengamati, itu akan terlalu tidak masuk akal. Tuntutan Kesopanan Pertukaran Kaisar Abadi King yang terkejut Kesadaran Feng Hao ini sangat tinggi. Kaisar Abadi King yang mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, masih ada yang harus kulakukan dan aku akan pergi dulu. Ayo temui aku setengah hari lagi. Dengan itu, sosok Kaisar Abadi King yang menghilang dari alam-abadis sembilan alam. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh Kaisar Abadi King yang Dia akan meminjamnya dan tidak mengembalikannya. Kaisar Abadi King yang menyuruhnya untuk menemukannya dalam waktu setengah hari, tetapi Feng Hao bahkan tidak tahu di mana Kaisar Abadi King yang berada. Bagaimana dia bisa menemukannya? Dengan kata lain, dia tidak bisa meminjam pot pemurnian iblis lagi. Penggarap longgar sembilan alam memandang Feng Hao dan mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu lakukan? Hadiahnya bahkan tidak bernilai seperseribu artefak monark. Dewa emas alam abadi lainnya tidak terlalu memikirkannya. Mereka pikir tidak apa-apa jika Kaisar Abadi King yang tidak mengembalikan murid Feng Hao. Tidak apa-apa asalkan bisa melindungi alam abadi sembilan alam. Artefak raja ini bukan milik mereka. Feng Hao terkekeh. Tidak apa-apa. Artefak raja milikku ini akan datang kepadaku jika sudah lama tidak bertemu denganku. Penggarap longgar sembilan alam. Artefak monark memiliki keunikan seperti itu. Feng Hao melirik murid-murid abadi emas dan berkata kepada penggarap longgar sembilan alam, Kamu dan aku akan naik bersama dalam setengah hari. Nine Realms Anfeteret menganggup dan berkata, Baiklah, kapanpun kamu bilang begitu. Penggarap longgar sembilan alam sekarang tahu betapa kuatnya Feng Hao. Tentu saja, ini tergantung pada pengaturan Feng Hao. Sebelum Feng Hao meninggalkan pulau abadi terapung, Pengembara sembilan alam menasihatinya agar para murid alam abadi bersatu dan tidak membiarkan dia dipermalukan. Dia kemudian meninggalkan pulau abadi terapung. Di sisi lain, ada suasana duka di pulau itu. Banyak murid bahkan menangis, seolah-olah pengembara dari sembilan alam akan mati. Itu adalah hal yang bagus, tapi dewa emas ini membuatnya terasa seperti pemakaman. Sungguh konyol, jika kamu, Feng Hao, dapat menemukanku, aku tidak akan keberatan menyerahkan labu pemurnian iblis. Kaisar abadi king yang terus bermain dengan labu pemurnian iblis di atas lautan awan dan tidak sanggup berpisah dengannya. Sebagai kaisar abadi, tidak benar jika dia tidak memiliki senjata seorang kaisar. Tapi sekarang, dia memiliki salah satu dari sepuluh senjata kaisar kuno, labu pemurnian iblis. Inilah takdir surga yang sebenarnya. Lebih penting lagi, kaisar mengetahui sebuah legenda. Senjata seorang kaisar kuno berisi rahasia untuk menjadi penguasa dunia. Siapapun yang bisa memahami rahasia di dalamnya akan menjadi penguasa segala makhluk abadi. Bukan kaisar abadi yang diberi nama seperti ini. Aneh, mengapa tidak ada perasaan ilahi Feng Hao di labu pemurnian iblis? Atau, apakah itu tersembunyi sangat dalam? Kaisar abadi king yang ingin menghapus kendali Feng Hao atas labu pemurnian iblis, tetapi dia tidak bisa merasakan kehadiran Feng Hao di dalam labu tersebut. Sepertinya di Menrevening Go tidak memiliki pemilik. Tapi, labu itu masih menyerap energi abadi dengan sendirinya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ini adalah real deal. Namun, kaisar abadi king yang berpikir bahwa dia memiliki cukup waktu untuk berurusan dengan labu pemurnian iblis, jadi cepat atau lambat itu akan menjadi miliknya. Setengah hari kemudian, di alam abadi sembilan alam, Feng Hao membawa Juyi, Goku, dan yang lainnya ke alam semesta angin dan kemudian muncul di pavilion pengembara sembilan alam. Pengembara sembilan alam sepertinya merasakan sesuatu. Ketika Feng Hao tiba, dia muncul di halaman. Pengembara sembilan alam tersenyum, apakah sudah selesai? Ya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia memiliki pengalaman naik sebelumnya, jadi kenaikan ini sangat damai. Alam abadi emas hanyalah tahap tengah baginya. Meskipun dia khawatir dengan situasi di bumi, takut Kaisar Yao akan turun, dia berpikir bahwa alam abadi emas adalah cara tercepat untuk pulih dan menerobos, jadi dia bersikeras untuk berkultivasi di sini. Ini juga mengapa dia terburu-buru untuk naik. Dia ingin memulihkan budidayanya dan menyempurnakan Win Universe sesegera mungkin. Pengembara sembilan alam bertanya, bagaimana dengan labu pemurnian iblis? Feng Hao tertawa, ia akan menemukan jalannya kembali nanti. Pengembara sembilan alam tidak begitu mengerti dari mana kepercayaan Feng Hao berasal. Namun menurut pemahamannya, dengan budidaya Kaisar Abadi King Yang, apakah dia akan menyaksikan labu pemurnian iblis melepaskan kendalinya? Itu jelas mustahil. Lawannya adalah Kaisar Abadi, apakah kamu benar-benar percaya diri? Tanya pengembara sembilan alam. Feng Hao berkata, bahkan Kaisar Iblis Fautian tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Kaisar Abadi King Yang. Mendesis. Pengembara sembilan alam tersentak, Kaisar Iblis Fautian telah terbangun, alam Abadi Emas sepertinya berada dalam bahaya. Lebih penting lagi, Feng Hao berhasil melarikan diri dari Kaisar Iblis. Pada saat ini, pengembara sembilan alam merasa bahwa mengikuti Feng Hao untuk naik ke alam Abadi Emas adalah pilihan yang baik. Yang terpenting, hal itu memberi rasa aman pada seseorang. Pada saat ini, tubuh Feng Hao langsung naik ke langit dan dia mulai melepaskan kultifasinya. Dalam sekejap, aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Itu seperti kekuatan dari surga. Ketika murid sembilan alam Abadi merasakan aura ini, mereka berjalan keluar dari pavilion. Mereka mengira itu adalah sembilan alam Daolord yang naik, tetapi siapa yang tahu itu adalah Feng Hao. Surga. Ketika para murid Golden Immortal merasakan aura kuat dari Feng Hao, mereka semua tercengang. Mereka berpikir bahwa Feng Hao sudah sangat kuat untuk menjadi nomor satu di dewan surga yang menyeluruh, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa itu bukan hanya sedikit. Haha, aku juga. Ketika pengembara sembilan alam melihat bahwa Feng Hao seperti dewa, dia meraung dan melayang ke langit juga, melepaskan budidaya adipati abadi miliknya. Pada saat ini, Feng Hao dan pengembara sembilan alam melepaskan kultifasi mereka tanpa syarat, merasakan lokasi alam Abadi Emas dengan kesadaran ilahi mereka. Bersenandung. Di saat yang sama, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di langit, dan gelombang misterius menyebar antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, dua sinar emas ditembak jatuh dari cahaya kemasan, menyelimuti Feng Hao dan pengembara sembilan alam. Jembatan bimbingan muncul kembali. Feng Hao, labu pemurnian iblis, kata pengembara sembilan alam. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum. Itu di sini. Pada saat ini, Kaisar Abadi Matahari Hijau merasa gembira ketika dia merasakan aura alam Abadi Emas dari alam Abadi sembilan alam. Kamu akhirnya pergi. Besar. Kaisar Abadi Matahari Hijau merasa kepergian Feng Hao terlalu luar biasa. Labu pemurnian iblis sekarang menjadi miliknya. Namun, saat berikutnya, labu pemurnian iblis tiba-tiba bergetar hebat seolah hendak lepas dari tangannya. Meninggalkan. Itu tidak mungkin. 3767. Ide Kaisar Abadi King yang sangat sederhana. Dia hanya perlu memutuskan hubungan antara Feng Hao dan labu pemurnian iblis. Tanpa koneksi, Feng Hao tidak bisa memanggil pot pemurnian iblis. Selain itu, melalui hubungan antara Feng Hao dan pot pemurnian iblis, dia bahkan dapat menemukan perasaan ilahi yang ditinggalkan Feng Hao di pot pemurnian iblis. Pot pemurnian iblis berputar dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Di mata Kaisar Abadi Matahari Hijau, labu pemurnian iblis bukan lagi milik Feng Hao. Namun, dia masih mencoba menemukan niat ilahi yang ditinggalkan Feng Hao di dalam. Namun kali ini, dia masih gagal menemukan perasaan ketuhanan yang ditinggalkan Feng Hao di labu pemurnian iblis. Apakah pot pemurnian iblis tidak mengakui Feng Hao sebagai tuannya? Kaisar Abadi Grinsun tiba-tiba memikirkan hal ini. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk dijelaskan. Bahkan dengan budidaya Kaisar Abadi, dia tidak dapat menemukan jejak kehadiran Feng Hao di labu pemurnian iblis. Seolah-olah pot pemurnian iblis itu bukan miliknya. Bas Dengungan. Namun, pada saat ini, labu pemurnian iblis tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi. Kemudian, labu pemurnian iblis menerobos susunan celestialnya dan melarikan diri menuju alam abadi sembilan alam. Apa yang telah terjadi? Kaisar Abadi King yang tercengang. Pot pemurnian iblis sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh arrai abadi. Tampaknya tidak ada keinginan Feng Hao. Tampaknya pot pemurnian iblis telah keluar dengan sendirinya. Kaisar Abadi Matahari Hijau mau tidak mau bertanya-tanya apakah labu pemurnian iblis telah memilih Feng Hao sebagai tuannya. Dan Feng Hao begitu ceroboh sehingga dia tidak meninggalkan akal sehatnya pada labu pemurnian iblis. Ini. Kaisar Abadi Matahari Hijau merasa tidak enak setelah melihat labu pemurnian iblis melarikan diri. Bagaimana dia bisa mengembalikan senjata seorang kaisar yang sudah menjadi miliknya. Jadi, Kaisar Abadi Matahari Hijau menukik turun dari lautan awan dan mengejar labu pemurnian iblis ke negeri ajaib sembilan alam. Pada saat ini, Feng Hao dan penggarap longgar sembilan alam telah diselimuti oleh jembatan bimbingan dunia abadi yang misterius dan akan segera naik. Semua murid di alam surgawi berlutut. Mereka memiliki keraguan di hati mereka. Mengapa Feng Hao tidak melihat Juyi ketika dia naik bersama tuannya? Mengingat hubungan Juyi dengan Feng Hao dan gurunya, penguasa dao dari sembilan alam, bagaimana dia bisa absen dalam acara besar seperti itu? Dia sama sekali tidak tahu aturannya. Dao Monark Ninevolt bertanya, apakah Juyi dan temanmu ada di sini? Feng Hao menganggup dan berkata, En. Bagus sekali. Semua orang bisa saling menjaga di dunia abadi suan. Aku ingin tahu apakah kemampuan Juyi memiliki efek yang sama di dunia abadi suan. Dao Lord Sembilan Alam tiba-tiba menantikan penampilan Juyi di dunia abadi mistik. Jika bahkan Dewa Mistik tidak bisa menanganinya, akan lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di dunia abadi mistik. Petik dua tanya 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 petik dua. Namun, para murid dari alam abadi sembilan alam tercengang ketika mereka mendengar kata-kata penguasa Dao dari sembilan alam. Jadi Juyi juga akan naik ke dunia abadi mistik. Tapi di mana dia? Siyu. Pada saat yang sama, aura kekaisaran tiba-tiba datang dari luar dunia abadi sembilan alam. Semua orang menoleh dan melihat labu pemurnian iblis dengan cahaya kemasan bergegas menuju Feng Hao di jembatan bimbingan. Ini benar-benar kembali. Mata Dao Lord Sembilan Alam berbinar. Dia tidak menyangka bahwa labu pemurnian iblis bisa lolos dari kendali kaisar abadi king yang sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah kaisar abadi king yang hanya meminjamnya dan sekarang mengembalikannya? Tetapi pada saat ini, kaisar abadi king yang mengikuti labu pemurnian iblis ke alam abadi. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat Feng Hao dan Raja Dao dari sembilan alam di jembatan bimbingan. Tentu saja, kaisar abadi king yang tidak dapat menahan kekuatan surgawi dari jembatan bimbingan. Namun, selama Feng Hao dan Dao Lord Sembilan Alam belum berhasil naik, mereka masih bisa bertahan. Dan itu mengganggu kenaikan mereka. Kaisar abadi king yang berkata dengan keras, Feng Hao, kamu merebut labu pemurnian iblisku dan sekarang kamu ingin melarikan diri. Petik dua tanya 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 petik dua. Para murid alam abadi tercengang ketika mereka mendengar kata-kata kaisar abadi king yang Bukankah labu pemurnian iblis itu milik Feng Hao? Setengah hari yang lalu, kaisar abadi secara pribadi meminjamnya dari Feng Hao di depan mereka. Mengapa dia mengatakan bahwa Feng Hao merebut labu pemurnian iblisnya? Melihat kaisar abadi king yang ingin dia tetap tinggal, Feng Hao tiba-tiba merasa bahwa pemandangan ini sangat familiar. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kembali ke Gritsia, Dewa Pedang Satu Tangan dan Pedang Surgawi ingin melarikan diri dengan naik. Pada akhirnya, jembatan bimbingan turun dan mereka dipaksa turun ke dunia fana oleh Feng Hao. Sekarang, Feng Hao dan Daolord sembilan alam naik ke alam abadi mistik dan bertemu dengan orang yang begitu kejam. Feng Hao tersenyum pahit dan berkata, Kaisar Langit, kata-katamu terlalu kasar. Aku meminjamkannya kepada Kaisar Langit setengah hari yang lalu, tetapi Kaisar Langit masih tidak mau mengembalikannya kepadaku. Labu pemurnian iblis berpikir bahwa Kaisar Langit mengingkari kata-katanya, jadi ia terbang kembali dengan sendirinya. Bagaimana saya bisa mencurinya? Itu benar. Para murid Golden Immortal mengangguk berulang kali. Pada saat ini, mereka merasa Kaisar Abadi King yang telah bertindak terlalu jauh. Mengabaikan identitasnya sebagai Kaisar Abadi, dia sebenarnya ingin merebut seorang murid. Jika ini terungkap, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan di seluruh alam abadi emas? Kaisar Abadi King yang sedikit tersipu dan kemudian berkata dengan dingin, hentikan omong kosong itu, kemampuanmu tidak cukup untuk mendapatkan pengakuan artefaktir. Kembalikan Labu Pemurnian Iblis atau kamu bisa melupakan tentang naik. Feng Hao terkejut. Apakah Kaisar Abadi King yang sesaman ini? Feng Hao terkekeh. Oh. Mengapa Kaisar Abadi King yang berpikir bahwa kemampuanku tidak cukup untuk mendapatkan pengakuan artefaktir? Kaisar Abadi King yang berkata, Labu Pemurnian Iblis adalah artefaktir yang digunakan untuk menekan naga iblis, yang tertinggi dari alam iblis. Anda pasti berkolusi dengan yang tertinggi dari alam iblis untuk menekan Labu Pemurnian Iblis. Jika tidak, mengapa bukankah akan ada jejak auramu di Labu Pemurnian Iblis? Dengan kata lain, Labu Pemurnian Iblis tidak pernah mengakui Anda sebagai tuannya. Di alam abadi emas saat ini, hanya saya yang memenuhi syarat untuk menggunakan artefaktir. Anda masih berani membantah bahwa ini bukan perampokan. Feng Hao sangat terkejut saat mendengar kata-kata Kaisar Abadi King yang. Apakah ini mungkin? Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Kaisar Abadi, maksudmu? Aku tidak pantas mendapatkan artefaktir. Kau bisa berpikir seperti itu, kata Kaisar Abadi King yang. Feng Hao berpikir sejenak dan mengulurkan tangan kanannya. Retakan muncul di langit di atas alam abadi sembilan alam. Niat tajam yang tak terkalahkan turun ke dunia ini. Apa-apaan? Apa ini? Dewa emas di alam abadi sembilan alam tercengang oleh pemandangan ini. Saat ini, mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan bahkan tekanan besar secara langsung mempengaruhi kedalaman jiwa mereka. Ini ekspresi Kaisar Abadi King yang berubah. Dia samar-samar tahu bahwa Feng Hao hendak mengeluarkan sesuatu dari kehampaan. Pada saat ini, Feng Hao berdiri di jembatan bimbingan dan dengan paksa memanggil kapak Dewa Pangu dari kehampaan. Jembatan bimbingan bergetar tak terkendali seolah berada di ambang kehancuran. 3768 Kaisar Abadi King yang menatap kosong pada kapak ilahi Pangu di tangan Feng Hao, tak bisa berkata-kata. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Pangu Divine Axe milik Feng Hao bukanlah senjata tingkat Kaisar. Bahkan Kaisar Abadi King yang merasakan tekanan besar dari aura ini. Seolah-olah kapak Dewa ini telah membunuh seorang Kaisar Abadi sebelumnya. Dewa Mas terdiam, tidak berani bernapas terlalu keras di bawah tekanan kapak Dewa Pangu. Dao Monarch Nine Realms mengelus jenggotnya dan terkekeh di kedalaman jembatan bimbingan. Dia menemukan bahwa Feng Hao adalah seseorang yang dengan mudah mengejutkannya. Ah tidak. Sungguh mengejutkan. Siapa yang mengira bahwa orang pertama yang naik dalam puluhan ribu tahun yang dibawanya kembali adalah keberadaan yang begitu menakutkan. Dao Monarch Nine Realms bersuka cita atas pilihannya. Kaisar Abadi King yang terdiam sesaat, lalu berkata, Hmm. Iya. Feng Hao tersenyum. Lalu bagaimana kamu menjelaskan Kaisar Abadi yang mengatakan bahwa aku tidak pantas mendapatkan senjata setingkat Kaisar. Kaisar Abadi King yang terdiam mendengar kata-kata Feng Hao. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Di saat yang sama, dia juga sangat marah. Itu karena dia menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk menekan Feng Hao. Sebagai Kaisar Abadi dari alam abadi emas, budidayanya hanya satu tingkat lebih tinggi dari Raja Abadi. Di alam abadi mistik, dia hanya akan menjadi dewa mistik rata-rata. Tapi sekarang, dengan kapak dewa di tangan Feng Hao, dia merasa jika Feng Hao berusaha sekuat tenaga. Dia mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Tetapi, Kaisar Abadi King yang menatap lurus ke arah Feng Hao dan berkata dengan lembut, Sekte saya adalah alam abadi mistik, dan Kaisar Abadi umur panjang Kaisar Abadi adalah kakak laki-laki saya. Feng Hao mengangkat alisnya. Dia tidak mengira Kaisar Abadi King yang memiliki latar belakang yang begitu kuat. Tapi sekali lagi, itu masuk akal. Seorang Kaisar Abadi dari alam abadi emas, yang memerintah sebuah alam, tidak dapat memiliki siapapun yang mendukungnya dari atas. Terus, Feng Hao tersenyum. Kaisar Abadi King yang berkata dengan serius, Saya tidak membutuhkan kapak dewa di tangan Anda, tetapi tinggalkan labu pemurnian iblis. Jika tidak, ketika Anda naik ke dunia abadi yang mendalam, Anda dan pengembara sembilan alam tidak akan bisa hidup dalam damai. Tidak tahu malu. Penguasa Dao dari sembilan alam memarahi, bagaimana bisa seorang Kaisar Abadi begitu tidak tahu malu. Itu dibenci oleh semua makhluk abadi. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Kaisar Abadi King yang dengan acu tak acu berkata saat pandangannya tertuju pada Feng Hao, bagaimana? Berikan padaku dan penggarap tak terkekang sembilan alam akan mendapat tempat di dunia abadi yang mendalam. Jika tidak, tidak peduli seberapa besar dunia abadi yang mendalam, tidak akan ada tempat bagi Anda. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Abadi Matahari Hijau, Feng Hao tertegun dan berbisik, apakah dunia abadi misterius sebesar alam semesta angin? Feng Hao memikirkannya dan merasa bahwa itu secara alami tidak mungkin. Di sisi lain, dengan Feng Zhou di sisinya, Feng Hao tidak takut pada sekte atau kekuatan apapun. Selain itu, sejauh menyangkut Feng Hao, jika naik ke dimensi abadi misterius tidak memiliki tekanan dan tantangan apapun, maka itu akan membosankan. Bertarung melawan surga adalah kegembiraan yang tak ada habisnya, dan bertarung melawan Kaisar Abadi. Sama lazimnya dengan makan. Apa? Kaisar Abadi Grinsun tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Win Universe Feng Hao. Tetapi pada saat ini, energi jembatan penghubung dunia abadi misterius semakin kuat. Ia sebenarnya ingin secara paksa membawa pergi Feng Hao dan penggarap tak terkekang sembilan alam. Kaisar Abadi Grinsun merasa cemas. Namun, kapak dewa di tangan Feng Hao membuat jiwanya bergetar. Dia tahu bahwa selama dia bergerak, dia akan mampu membunuhnya. Dia tahu bahwa jika dia bergerak, Feng Hao pasti akan bergerak. Kaisar Abadi Grinsun mengertakan giginya saat dia menyaksikan Feng Hao dan penggarap sembilan alam yang tak terkekang naik. Lalu dia berkata dengan suara rendah, Kaisar ini akan pergi ke dunia abadi misterius untuk memberi selamat. Feng Hao, tunggu aku. Begitu Kaisar Abadi Matahari Hijau selesai berbicara, jembatan penghubung dunia abadi misterius menghilang. Kaisar Abadi Grinsun tidak tahu apakah Feng Hao mendengarnya atau tidak. Jadi dia sangat marah sekarang. Pada akhirnya, dia meninggalkan sembilan alam abadi dan mengeluarkan perintah abadi, menghapus sembilan alam abadi dari dunia abadi emas. Seorang Kaisar Abadi yang agung melakukan hal seperti itu. Lelucon yang luar biasa. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia telah mendengar kata-kata terakhir Kaisar Abadi Matahari Hijau namun tidak terlalu memikirkannya. Feng Hao berpikir bahwa pada saat Kaisar Abadi Matahari Hijau pergi ke dunia abadi misterius, budidayanya mungkin telah pulih ke puncaknya. Pada saat itu, Kaisar Abadi Matahari Hijau akan menjadi abu hanya dengan jentikan jarinya. Saat cahaya cemerlang menghilang dari pandangannya, Feng Hao berkedip. Dia tercengang saat melihat ascension platform telah berubah menjadi gurun tandus dengan pasir kuning tak berujung di sekitarnya. Ini adalah dunia abadi yang misterius. Feng Hao bergumam. Tempat ini terlalu terpencil dan tidak berpenghuni. Itu seperti gurun. Dan keberadaan penggarap tak terkekang sembilan alam tidak diketahui. Yang jelas keduanya naik ke tempat berbeda. Feng Hao memandangi kakinya. Itu adalah sepotong batu giok yang ditutupi pola misterius. Pola misterius itu menunjukkan tanda-tanda terbakar saat ini. Jelas sekali, ini adalah fenomena yang disebabkan oleh batu giok yang menyerapnya ke dunia abadi misterius. Hanya saja, batu giok itu sekarang telah hancur. Feng Hao menyebarkan kehendak ilahi dan segera merasakan tekanan luar biasa dari asal mula hukum. Ini adalah asal usul hukum yang sangat berbeda dari dunia abadi emas, namun kelimpahan energi roh di sini tidak dapat disangkal. Itu beberapa kali lebih banyak daripada di dunia abadi emas. Feng Hao meninggalkan platform batu giok kenaikan dan berjalan menuju pasir kuning. Sembilan terik matahari menggantung di langit, memenuhi udara dengan bau yang menyengat. Meskipun energi roh berlimpah, energi itu tidak murni. Seribu mil jauhnya dari gurun tempat Feng Hao berada, sebuah tim yang terdiri dari 30 tentara berbaju besi emas berpatroli di tembok kota. Dari waktu ke waktu, dia akan memandangi gurun kuning dengan ketakutan di kedalaman matanya. Alam leluhur sudah tidak damai lagi. Sembilan matahari di langit, bencana pasir kuning di bumi. Ini adalah pertanda baik. Para prajurit bersandar di dinding di satu sisi, mengobrol satu sama lain, tetapi alis mereka penuh kekhawatiran. Prajurit lapis baja emas lainnya berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan khawatir, itu adalah hal yang harus diperhatikan oleh para petinggi. Bagaimanapun, kita, anak-anak kentang goreng, juga harus peduli dengan rumah kita. Rumah. Sejak pertempuran antara dua dewa istana dewa api seribu tahun yang lalu, tempat ini telah berubah menjadi gurun tandus. Apakah kita masih punya rumah? Kastil Immortal Assemble adalah tempat di mana dewa emas naik di zaman kuno. Apakah Anda melihat dewa emas naik ke Kastil Immortal Assemble sekarang? Jangan khawatir tentang dewa-dewa yang lebih rendah. Patroli Kastil Rakitan Abadi dan berikan dukungan kepada dewa-dewa kecil yang menjelajah jauh ke dalam gua gurun besar. Kata seorang prajurit lapis baja emas yang lebih tua. Tiba-tiba, mata seorang prajurit lapis baja emas bersinar dengan cahaya kemasan. Dia melihat ke arah gurun dan berkata, dewa-dewa kecil di gua gurun besar telah kembali. Eh, mengapa hanya ada satu? Suara mendesing. Segera, tentara keluarga Jin yang sedang bersandar di dinding semuanya berdiri. Saat ini, sosok di pasir kuning mulai terlihat di mata semua orang. Pada saat ini, semua prajurit lapis baja emas sedang kebingungan. 3769 Ketika Feng Hao muncul dari pasir kuning, dia melihat tembok tinggi dan sekelompok tentara lapis baja emas berdiri di atasnya. Aura yang dipancarkan oleh prajurit lapis baja emas memberikan perasaan tertekan pada pandangan pertama. Siapa yang ada di luar kota? Prajurit lapis baja emas yang berpatroli meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan menatap Feng Hao. Feng Hao terlalu asing dengan tempat ini. Tim mereka telah berada di Immortal Gathering Castle selama bertahun-tahun dan mereka tahu siapa yang masuk dan keluar dengan mudah. Terlebih lagi, tempat seperti Immortal Gathering Castle berada di tepi alam leluhur. Jumlah dewa bela diri yang masuk dan keluar dapat dihitung dengan dua tangan. Feng Hao terkejut. Dia menatap prajurit lapis baja emas itu dan berkata, Saya naik dari dunia abadi emas. Nama saya Feng Hao. Wow. Kata-kata Feng Hao menyebabkan keributan di antara tentara lapis baja emas di tembok kota. Mereka memandang Feng Hao dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu benar-benar seorang golden immortal yang baru naik? Prajurit lapis baja emas memandang Feng Hao dengan ragu. Itu terlalu mengejutkan. Sudah berapa tahun sejak seseorang naik dari alam leluhur mistik. Kastil pengumpulan abadi memang merupakan salah satu tempat yang naik daun, tetapi tidak ada dewa emas yang naik dari dunia abadi emas selama bertahun-tahun. Debu di Ascension jadi platform mungkin tebalnya puluhan sentimeter. Ketika dewa bela diri mendengar Feng Hao mengatakan bahwa dia telah naik, mata mereka berbinar. Mereka adalah dewa asli dari dunia abadi mistik, keturunan dari dewa. Mereka belum pernah melihat Ascender sebelumnya. Mereka semua melihat Feng Hao dari tembok kota. Feng Hao juga menyadari bahwa dunia abadi mistik tidak seperti Cloud C. Asgerti yang dia bayangkan. Itu lebih terlihat seperti Gurun Tandus. Lebih penting lagi, dia melihat para prajurit lapis baja emas menatapnya dengan penuh minat. Apakah orang-orang ini belum pernah melihat Ascender sebelumnya? Bisakah kita memasuki kota? Feng Hao bertanya dengan keras. Prajurit lapis baja emas itu melambaikan tangannya dan berkata, buka gerbangnya. Setelah gerbang kota dibuka, Feng Hao memasuki kota. Pada saat ini, tentara lapis baja emas berlari menuruni menara kota dan mengepung Feng Hao. Feng Hao mengerutkan kening. Jika bukan karena orang-orang ini tidak menunjukkan permusuhan dan hanya penasaran, Feng Hao akan mengeluarkan kapak dewa pangu. Pria parubaya yang tampaknya adalah jenderal lapis baja emas berjalan ke sisi Feng Hao. Setelah mengukurnya, dia mengeluarkan token Giyok dari pinggangnya dan berkata, tunggu. Apa ini? Feng Hao bertanya. Untuk memeriksa apakah kamu berasal dari alam leluhur abadi yang mendalam, kata jenderal lapis baja emas. Alam leluhur abadi yang mendalam. Baru sekarang Feng Hao mengetahui nama lengkap dunia surgawi misterius. Setelah berpikir sebentar, dia segera mengulurkan tangan dan mengambil token pinggang Giyok. Seketika, token pinggang Giyok bersinar terang. Ini. Tuhanku. Dia benar-benar seorang ascender. Sungguh kekuatan ilahi yang murni. Para prajurit lapis baja emas di sekitarnya menjadi gempar. Pada saat ini, mereka semua dikejutkan oleh cahaya di batu Giyok itu. Ini adalah cahaya paling menyilaukan yang pernah mereka lihat sejak mereka lahir. Mereka hanya mendengar dari ayah mereka bahwa kekuatan ilahi dari alam leluhur abadi yang mendalam bisa begitu murni di masa lalu. Namun kemudian, Dewa bela diri unggul dari alam leluhur abadi yang mendalam bertarung dengan Dewa lain dari ras lain, menyebabkan vena ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengering. Pada akhirnya, alam leluhur menjadi seperti ini. Mereka telah mendengar bahwa kekuatan ilahi dari Dewa emas yang baru saja naik ke alam leluhur abadi yang mendalam. Tidak, itu seharusnya disebut kekuatan abadi. Itu sangat murni. Itu tidak terkontaminasi oleh kekuatan ilahi dari alam leluhur abadi yang mendalam. Kamu benar-benar baru saja naik. Prajurit lapis baja emas tampak sangat bersemangat, dan kemudian dia menginstruksikan prajurit di sampingnya, cepat kirim pesan ke Master Sekte. Dewa emas telah naik ke wilayah kita. Ini adalah hal yang baik. Ya. Prajurit lapis baja emas itu berbalik dan pergi, menunggang kuda menuju pusat komunikasi di kota. Feng Hao menemukan bahwa dia tidak bisa terbang dalam kehampaan di alam abadi yang mendalam, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakan Win University. Dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Pada saat yang sama, prajurit lapis baja emas itu meletakkan tangannya di bahu Feng Hao dan tersenyum, selamat datang di Sekte Dewa Pengangkatan. Feng Hao tercengang. Sejak kapan dia bergabung dengan Sekte Dewa Levitasi? Prajurit lapis baja emas melihat ekspresi bingung Feng Hao dan berkata, kamu naik ke kastil pengumpulan abadi, jadi tentu saja kamu adalah anggota dari Sekte Dewa Pengangkatan. Ini adalah keputusan Dao Surgawi, kamu tidak dapat menentangnya. Dia. Feng Hao sekarang memahami bahwa platform diok kenaikan adalah milik Sekte tertentu, sehingga mereka yang naik secara otomatis akan bergabung dengan Sekte tertentu. Kamu adalah Feng Hao, kan? Kakak senior, aku Jin Hao. Sepertinya kita sudah ditakdirkan. Oh iya, bisakah kamu menunjukkan kekuatan sucimu lagi? Prajurit lapis baja emas, Jin Hao, memandang Feng Hao penuh harap. Feng Hao berpikir bahwa kekuatan ilahi yang dibicarakan Jin Hao adalah energi abadi. Hanya saja kedua dunia tersebut memiliki nama yang berbeda. Dia segera memadatkan teratai abadi di telapak tangannya. Teratai ini, yang seluruhnya terbentuk dari energi abadi, perlahan tumbuh di telapak tangan Feng Hao. Sekelompok prajurit lapis baja emas tercengang. Sangat indah. Ku dengar ada bunga teratai di kolam Dewa Sekte dalam Sekte Dewa Pengangkatan. Kata seorang prajurit lapis baja emas. Haha, aku tidak menyangka orang-orang dari Sekte luar bisa melihatnya hari ini. Belum lagi, sungguh indah. Semua prajurit lapis baja emas tergerak. Mereka belum pernah melihat benda ilahi yang begitu menakjubkan dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka hanya melihat sesepuh Sekte dalam menyulapnya dengan kekuatan ilahi murni ketika mereka berkultivasi dengan Sekte tersebut ketika mereka masih muda. Sungguh indah. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata prajurit itu, dia tercengang. Jadi metode yang bahkan bisa diubah oleh Dewa Emas ini adalah harta karun di alam leluhur abadi yang mendalam. Jadi, Feng Hao bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Jin Hao mengangguk. Aku sudah melihatnya dengan para Tetua Sekte dalam. Metode ini hanya bisa digunakan oleh Dewa Beladiri dengan kekuatan suci murni. Kita tidak bisa melakukannya, karena kekuatan suci kita terlalu heterogen. Heterogen. Yelan bisa merasakan aura seorang ahli mengalir di tubuh Jin Hao. Ini jelas merupakan level yang lebih tinggi dari miliknya. Jin Hao berkata, Tentu saja, selain Dewa Beladiri, Dewa Emas yang baru naik seperti kamu juga bisa melakukannya pada awalnya. Tapi setelah kekuatan abadi di tubuhmu berubah menjadi kekuatan ilahi, kamu tidak bisa melakukannya lagi. Feng Hao dengan hati-hati merasakan udara dan menemukan bahwa energi abadi di udara sangat melimpah. Tetapi karena sembilan matahari di langit, energi abadi murni bercampur dengan energi atribut api. Energi atribut api ini akan mengasimilasi sebagian energi abadi. Feng Hao berpikir mungkin inilah alasannya. Baiklah, ayo berhenti ngobrol. Kakak senior akan menyambutmu terlebih dahulu. Kamu baru saja naik, jadi ada banyak hal yang pasti tidak kamu ketahui. Kakak senior akan memberitahumu secara perlahan nanti. Jin Hao sangat hangat terhadap Feng Hao. Prajurit lapis baja emas lainnya juga sama. Mereka ingin tahu tentang Feng Hao, Dewa Emas yang baru naik ini, dan merasa itu baru dan menarik. 3770 Feng Hao tidak tahu apapun tentang alam leluhur abadi yang abstrus. Ditambah lagi, Nine Realms Unveterate tidak ada, jadi sebaiknya seseorang bisa memberitahunya tentang situasinya. Terima kasih, kakak senior. Feng Hao menangkupkan tinjunya. Haha, kita semua berada di pihak yang sama, ayo pergi. Jenderal lapis baja emas mengatur beberapa Dewa Beladiri untuk berpatroli, lalu memanggil beberapa saudara muda untuk menemani mereka. Kelompok itu mengobrol dengan gembira dikam militer immortal Gathering Castle. Mereka bersenang-senang mengobrol. Mereka bertanya kepada Feng Hao seperti apa dunia abadi emas itu, apakah itu seperti alam leluhur abadi yang abstrus. Ketika Feng Hao mengatakan bahwa dunia abadi emas luar biasa, pemandangannya indah, pavilion abadi di langit, tampak seperti surga di bumi. Para prajurit lapis baja emas menatap dengan mata terbelalak. Mereka sepertinya melihat negara yang indah dalam kata-kata Feng Hao, wajah mereka penuh kerinduan. Feng Hao tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dewa emas dari dunia abadi emas merindukan dunia abadi yang abstrus, tetapi mereka tidak tahu bahwa orang-orang dari dunia abadi yang abstrus bermimpi mengunjungi dunia abadi emas. Para prajurit lapis baja emas juga memberitahu Feng Hao tentang situasi dunia abadi yang abstrus. Awalnya, dunia abadi yang abstrus seperti dunia abadi emas, surga abadi yang sejati. Saat itu, semua orang adalah abstrus imortal. Namun sejak sembilan matahari muncul di langit puluhan ribu tahun lalu, segalanya berubah. Ras asing turun, danau abadi mengering, mata air roh menghilang, banyak negara abadi-abadi menghilang dalam semalam, dan bahkan sekte abadi dengan sejarah ribuan tahun pun menghilang di sungai waktu. Alam leluhur abadi yang abstrus adalah harapan terakhir dari dewa abstrus. Ada sepuluh sekte besar di alam leluhur, dan sekte mereka adalah sekte dewa pengangkatan. Sebelum nama alam leluhur lahir, sekte tersebut disebut sekte abadi levitasi. Alasan perubahan nama adalah karena sembilan matahari di langit, seni abadi semua orang tiba-tiba menjadi tidak berguna. Bahkan kemampuan untuk terbang di awan telah diambil, dan banyak dewa abstrus menjadi manusia dalam semalam. Namun, selain kurangnya seni abadi, dewa mistik masih memiliki tubuh dan teknik bertarung, yang memungkinkan mereka menjadi dewa bela diri. Dengan demikian, keturunan dewa mistik di dunia abadi mistik disebut sebagai dewa bela diri. Mereka dilahirkan dengan kekuatan ilahi, dan sejak saat itu, ada tingkatan dewa kekosongan, dewa bawah, dewa tengah, dewa atas, yang mulia surgawi, dan seterusnya. Setiap dewa bela diri di alam leluhur dilahirkan sebagai murid salah satu dari sepuluh sekte besar. Jika ayah mereka adalah murid sekte dalam, keturunan mereka juga akan terlahir sebagai murid sekte dalam. Mereka memiliki lebih banyak sumber daya dan status daripada murid sekte luar. Prajurit lapis baja emas yang berlawanan dengan Feng Hao dilahirkan sebagai murid sekte luar dari sekte dewa pengangkatan karena ayah mereka adalah dewa tengah dari sekte luar. Sekarang mereka berusia 30 tahun, mereka dikirim oleh sekte untuk menjaga perbatasan sekte ilahi. Murid sekte dalam tidak perlu menjaga perbatasan. Tempat-tempat yang dikunjungi para murid sekte dalam adalah tempat-tempat dengan peluang. Ini adalah takdir, saudara muda Feng Hao. General Jin Hao menenggak semangkuk anggur dan menelan kemurungan dan kengganannya. Mereka tidak punya pilihan lain. Selama mereka adalah murid sekte luar, mereka akan selamanya menjadi murid sekte luar. Kecuali mereka bisa menjadi dewa tertinggi suatu hari nanti. Kemudian mereka berhak memasuki sekte dalam dan keturunan mereka akan menjadi murid sekte dalam. Jin Hao dan yang lainnya berpikir bahwa pemahaman mereka terlalu rendah dan mereka tidak dapat berkultivasi ke tingkat dewa atas. Meskipun mereka menerima nasib, mereka memarahi surga karena tidak adil. Feng Hao mendengar keluhan Jin Hao dan prajurit lapis baja emas dan melihat kerinduan mereka akan dunia abadi emas. Dia menghela nafas, dunia abadi emas itu bagus, tapi itu hanya di permukaannya. Menurutku dunia abadi yang mendalam lebih baik. Tidak baik. Jin Hao cegukan, itu tidak bagus sama sekali. Dunia abadi yang mendalam dipenuhi dengan monster yang memakan manusia. Tidak ada gunanya menolak. Anda hanya dapat memilih untuk mengirimkan dan hidup. Feng Hao terdiam. Dia tidak berpikir bahwa Jin Hao dan yang lainnya akan memiliki ketidaksukaan yang begitu kuat terhadap dunia abadi yang mendalam. Laporan. Tetapi pada saat ini, seorang tentara pembawa pesan bergegas masuk dan berlutut di luar kam, Jenderal Jin, Sekte Ilahi telah menerima berita tentang pendaki baru. Mereka telah mengirimkan Dewa Beladiri Dewa Tengah, Wang Yun Chao. Wang Yun Chao, keajaiban dari Sekte Dewa Levitasi, yang menjadi Dewa Tengah pada usia 18 tahun. Jin Hao memutar mangkuk anggur di tangannya seolah mencari seseorang dalam ingatannya. Setelah prajurit pembawa pesan pergi, Feng Hao memandang Jin Hao, kakak senior Jin, tahukah Anda apakah saya akan ditempatkan di Sekte Luar atau Sekte Dalam? Jin Hao terkejut, lalu berkata, pertanyaan ini terlalu mendalam. Saya tidak berani menebaknya, tapi menurut saya, Anda akan diuji untuk keilahian. Para prajurit lapis baja emas tiba-tiba merasa masam. Mereka lahir ratusan tahun yang lalu dan tidak pernah mengetahui adanya Ascender di dunia ini. Jadi, tidak ada yang tahu apakah Ascender akan ditempatkan di Sekte Dalam atau Sekte Luar. Tapi tidak peduli apapun, ujian keilahian adalah ujian yang harus dilalui oleh setiap Sekte Dalam dan Luar Dewa Beladiri. Itu menentukan jenis seni dewa apa yang bisa mereka kembangkan di Sekte Dewa Pengangkatan. Feng Hao melihat Jin Hao terdiam dan tersenyum, berpikir bahwa Jin Hao benar-benar tidak tahu. Bagaimanapun, Feng Hao baru mengetahui bahwa dia adalah orang pertama yang naik ke dunia abadi yang mendalam dalam puluhan ribu tahun terakhir. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Sekte Dewa Pengangkatan. Jarak antara benteng pengumpulan abadi dan Sekte Dewa Pengangkatan adalah beberapa ribu mil. Tapi setelah sembilan matahari terbenam, suhu turun drastis dan seseorang mendarat di benteng pengumpulan abadi dengan menunggangi binatang dewa terbang. Orang di belakang binatang suci itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian mewah, memancarkan aura bangsawan. Ketika dia muncul, tentara lapis baja emas yang ditempatkan di benteng pengumpulan abadi berlutut untuk menyambutnya. Jin Hao, yang berada di rumah batu kumu, keluar dan berlutut dengan satu kaki, murid Sekte Luar Jin Hao dari benteng pengumpulan abadi menyapa kakak senior Wang. Wang Yun Chao menatap Jin Hao dan tentara Jin dan bertanya, dimanakah orang yang naik dari alam bawah? Feng Hao keluar rumah dan menatap Wang Yun Chao. Dia menangkupkan tinjunya, Salam, kakak senior. Apakah kamu benar-benar dari dunia abadi emas? Tahukah Anda jika Anda ketahuan berbohong, yang menanti Anda adalah hukuman abadi? Wang Yun Chao menatap Feng Hao. Feng Hao mengangguk, adik laki-laki mengerti. Ikuti aku ke Sekte untuk menerima ujian. Wang Yun Chao berkata dengan acuh tak acuh, dan dia memiliki temperamen dingin yang unik. Namun di mata Jin Hao dan yang lainnya, Wang Yun Chao memandang rendah mereka dan tidak menatap mata mereka. Para prajurit lapis baja emas tidak mau, tapi mereka tidak berdaya. Feng Hao menoleh untuk melihat Jin Hao dan para prajurit lapis baja emas dan menangkupkan tinjunya, Saudara-saudara senior, kita akan bertemu lagi jika takdir menghendaki. Senyuman muncul di wajah Jin Hao saat dia berkata, Junior Feng Hao, kamu bisa melakukannya. Sebaiknya Anda bisa memasuki Sekte Dalam dan menjadi mata kami. Bantu kami melihat seperti apa Sekte Dalam itu. Feng Hao mengangguk dan berkata, Baiklah. Terima kasih telah menonton!